Hai wih panasnya Paul saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya ucapkan kepada rekan-rekan semua mohon maaf mengganggu sebentar izinkan saya berbagi informasi di seputar motor roda roda 3 tentang pemakaian kanvas kopling terbaik versi saya pemakaian kanvas kopling di PR roda tiga tentang merek dan kualitas kelemahan dan kelebihannya apa saja baik selanjutnya mungkin saya tidak bisa mentutorialkan disini karena cuacanya full cahaya matahari mengganggu jarak pandang karena kualitas kameranya juga belum oke oke selanjutnya di seputar motor roda 3 saya sudah menemukan tempat yang adem dan pas ternyata disini oke ini adalah kanvas kopling terbaik versi saya selama saya gunakan bukan beberapa tahun terakhir ya bahkan dari awal pemakaian awal Hai sebelum beradarnya rame-rame lalu lalu lalang kendaraan motor roda 3 berbagai bermacam merek di daerah saya 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 sudah menggunakan ini ini rekomendasi langsung dari mekanik mekanik dealer dulu berapa 8 tahun yang lalu lah ketika saya jeboh kanvas kopling ditandai dengan motor sama sekali tidak bergerak ya itu oke sebelum berbagi tips dan dan triknya tips-tips apa saja yang harus dilakukan tentu untuk pemakaian kampas kopling supaya tidak terjadi jebol kopling nanti saja saya akan berbagi tentang merek kopling persamaan 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 pemakaian persamaan persamaan pemakaian tanpa skopling di motor roda 3 ini saya pakai persamaan untuk motor roda 3 merek motor Grand merek motor Grand ya Grand dari Honda kenapa saya katakan terbaik ya mungkin disini terbaik versi saya karena dari awal dulu saya selalu memakai ini dari kekuatannya dari ketangguhannya daya angkat start awalnya ketika bermuatan berat ya lumayan agresif lah tinggal kita tahu trik-triknya aja di medan jalanan ini berpengaruh lumayan nih terhadap motor roda 3 walaupun banyak pengiklan-pengiklan sana channel-channel sana yang mengatakan biar roda motor roda 3 segala merek kuat satu ton kuat satu ton kuat satu setengah ton tetap aja merek mesinnya akan penggerak utamanya itu mesin motor basicnya kendaraan roda 2 jadi kelemahannya banyak sekali kanvas kopling persamaan nya merek Grand kalau tidak Grand saya dapat informasi terbaru dari plat kopling ini plat kopling ini plat kopling ini saya bertanya-tanya kepada mekanik bengkel-bengkel kaki lima ini supra bro supra 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 Bang Mandra supra atau Grand plat kopling memakai supra atau Grand kanvas kopling silahkan pakai Grand silahkan pakai supra hanya saja bagi anda yang sudah menggunakan punyanya merek Grand mungkin bingung ya melihat kemasan seperti ini ini dari penjualnya di bengkel kaki lima sampai sumpah-sumpah asli ini ini original nih yang seperti ini terus Kenapa tidak kemasannya tidak seperti Nika seperti sendal-sendal itu ya punya plastik Nika disini itu katanya model CKD model CKD itu boleh diartikan boleh dikatakan sebagai kw2 lah tapi yang original seperti ini ini untuk perakitan katanya tapi dia bilang sudah sumpah-sumpah ini original harganya Rp80.000 berarti kalau benar kalau benar misalnya Anda semua mempunyai dikasih kemasan seperti ini harganya di bawah Rp8.000 entah Rp50.000 di atas sudah Rp50.000 di bawah Rp80.000 itu sudah dipastikan murah sekali ya seperti itu ya mengenai kekuatan kemudian asal bisa ini saja apa trik-triknya ketika start awal mema apa di jalanan sedikit amblas berumput tebal usahakan saja berlatih untuk mengawetkan ini jangan terlalu dipaksakan ya ketika menanjak sudah tak kuat menanjak dipaksakan ya jebolkan pas koplinya mending bawa lagi motor roda tiga kita turun dan kurangi bebannya seperti itu untuk tanjakan juga bukan ini bukan kendaraan konfesional seperti pick up ini mesin motor ini jangan dipaksakan daripada repot ini Grand ketika dibongkar Oh ya ini jumlahnya 4 keping nanti ke untuk penambahannya gimana ini dari sisa-sisanya ini ditambahin dari sini tambahin dari bekas ini ketika tidak dibongkar 2 keping jadi totalnya enam yang punya saya enam kan pas koplin boleh juga pakai Mega Pro atau tigre itu yang biji bijiannya lima terserah lah semua sebenarnya sebuah persamaan ini banyak sekali seperti ini pakai tigre atau Mega Pro banyak orang bilang tapi saya sih tidak mau beralih bersamaan saya tetap pakai Grand saya tetap pakai ketat koplin Green atau Supra kalau tidak ada Green saya pakai Supra ini kabar dari mekanik saya sepertinya bertanya-tanya dulu ini bersamanya apa ini seperti apa dari awal sana ya bisa dibuka Oh ya mengenai pemasangannya tadi saya lupa bilang kalau untuk dibongkar sekarang mungkin tidak tidak memungkinkan ya karena telah as engkolnya itu di las bro jadi repot juga nih sementara habis bikin tutorial ini saya harus berangkat lagi di kitas lagi nanti kalau misalnya cara-caranya gimana nanti ini ini saja ya mungkin saya kasih di layar akhir saja itu ada video durasi berapa 14 menit tentang sebab-sebab motor lemot dan gerdek mungkin bisa dipelajari dari situ mohon jangan di skip-skip karena tadi takutkan dikhawatirkan bagian terpentingnya terlewat nanti buang-buang kuota mending menonton dari awal sampai akhir ada kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan kita akan berbagi pengalaman di kolom komentar Hai yang kedua yang kedua poyang keberapa yang sebenarnya untuk yang original ini tidak seperti yang yang model KW-KW-an ya untuk yang original sama sekali polos semuanya polos tidak ada HF-HF-CF-CF tidak ada nomor tidak ada huruf di sini tuh polos sementara kalau yang ckd ckd itu untuk dipasarkan di secara luas ya kalau untuk ori ini hanya untuk kendaraan baru kalau anda dikasih seperti ini dikasih harga dibawah Rp80.000 jangan nawar lagi kebangetan kasih Rp2.000 misalnya Rp78.000 lumayan Rp2.000 buat poya-poya sisanya apalagi ya untuk perakitannya mungkin nanti di akhir video saja saya kasih satu video di layar akhir ya seperti itu Oke tak perlu berlama-lama saya mungkin harus berangkat lagi aktifitas kalau saya terlalu banyak bongkar pasang tidak enggak cari duit saya yang enggak ngodon Oke terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh